Anda bawa Sidi Tabalong hari ini, Pemirsa, pembangunan Masjid Nurul Falah Desa Hayup, Kecamatan Haruai resmi dimulai. Pembangunan ini ditandai dengan peletakan batu pertama pada Rabu 20 Desember 2023. Peletakan batu pertama Masjid Nurul Falah Desa Hayup dilakukan langsung Bupati Tabalong Anang Safiani bersama Wakil Ketua DPRD Tabalong Jurni dan Ramil Kecamatan Haruai Kapten Uung S dan tokoh masyarakat setempat. Pembangunan masjid berukuran 12 meter x 12 meter di lahan seluas 1.624 meter persegi ini didukung pemerintah Kabupaten Tabalong melalui dana APBD sebesar 200 juta rupiah. Bupati Tabalong Anang Safiani dalam sambutannya menuturkan, bantuan yang diberikan Pemkap Tabalong saat ini merupakan stimulan awal dan diharapkan dalam pembangunannya ke depan terus mendapat dukungan dari masyarakat. Jujur aja Ulu bangga dengan masyarakat sini ya, karena di tengah-tengah keterbatasan masih memikirkan mau membangun perimah ibadah yang lebih besar. Bupati Anang menambahkan Pemkap Tabalong terus berupaya melakukan pembangunan infrastruktur maupun non-infrastruktur di seluruh pelosok termasuk di Desa Hayup. Diketahui peletakan batu pertama Masjid-Masjid Nurul Falah turut dihadiri Kepala DPMD Tabalong Erwan Mardani, Tokoh Pemuda Tabalong Halida Novyasari, Kepala Desa Hayup, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Warga Setempat. Gajali Rahman, TV Tabalong melaporkan.